Harta bisa setiap saat hilang, kecantikan, kegantengan bisa setiap saat menjadi luntur. Tapi kalau agama yang ditanam, agama yang dijaga, ini bisa melampaui harta, bisa melampaui kegantengan. Jadi kalau Mas Farid tanya, kira-kira ini orang tuanya ada, bisa jadi? Karena akhirnya dia melihat suami-suami Mbak Uji ini seperti dia melihat perempuan-perempuan yang lain. Bahkan dia sangat kawatir, sangat protektif. Ada celah sedikit, bukan membenahi mantunya disuruh benar, diajak ngomong yang baik, dirubah yang benar di cara solusinya. Tapi malah solusinya sedikit-sedikit cerai. Ini sedikit cerai, ini menurut saya ada faktor. Bisa jadi, maka dalam kondisi seperti ini, ini kan dari awal sampai agar goncang terus, gasnya terus. Maka Mbak Uji saya sarankan kalau mencoba ini, gasnya mencoba ini, pijakan kecantikan, pijakan harta, pijakan pendapatan, goyang terus. Agama, coba, agama dalam pengertian moral, etik, spirit, agama. Bukan semata-mata simbol, teks, maupun formalitas agama. Atau yang hanya terlihat rajin doang agamanya, misalnya rajin solat, tapi sebenarnya kelakuannya nggak. Agama dalam pengertian, ya spirit, ya akhlak, ya laku hidup, ya hati, gitu. Kembali ke situ, agama sebagai pembersih hati, penata laku, dan pembimbing bersikap. Tidak semata-mata simbol dan formal, gitu. Nah sekarang Mbak Uji hubungan sama suami dan juga sama orang tua gimana? Hubungan sama suami? Setelah tahu orang tua meminta Mbak Uji untuk pisah, tahu kan tepi suaminya kalau orang tua Mbak Uji pengen seluruh pisah. Gimana sekarang hubungannya? Hubungannya kita sekarang lagi proses, mas. Proses maksudnya? Bisa. Karena saya nggak kuat. Nggak kuat? Mohon maaf, ini hamil sudah berapa bulan? Udah 8 bulan. 8 bulan, berarti tinggal hitungan bulan lah ya, 1 bulan untuk melahirkan. Suami mau di, mau pisah? Memang suami yang minta. Suami yang minta. Karena kan dia juga capek, karena orang tua saya kan terlalu ikut campur. Udah gitu juga saya sempatkan yang namanya, capek ya hidup kayak gini. Pernah, pernah sampai pengen bunuh diri tuh pernah gitu. Aku udah kekuat lagi sama semua ini. Apa, kenapa? Gara-gara apa? Saya sampai aja gitu. Kayaknya saya berbuat A salah, berbuat B salah gitu. Kayaknya, ih nggak ada gunanya banget ya hidup kayak gitu. Itu baik dari suami, juga baik dari orang tua, akhirnya melakukan apa aja menurut mereka salah gitu. Jadi berada di posisi tengah yang sangat sulit. Iya. Maka saya bilang, capek, mendingan mati aja loh. Kayaknya tenang, nggak inget. Coba apa ya? Coba istighfar dulu, tadi pas 11. Istighfar, mbak. Coba istighfar. Istighfar, mbak. Istighfar, istighfar. Istighfar. Astagfirullah. 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 Kayaknya salah. Astagfirullah. Kayaknya nggak ada yang dianggap gitu. Nggak ada bagiannya sama sekali. Nggak ada. Ini kondisi. Kita coba bawa istighfar, coba tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Terus, lihat nafas. Sambil istighfar gelan-gelan. Astagfirullah. Mbak Uci berarti anak yang menyadarkan Mbak Uci untuk tidak melakukan bunuh diri seperti itu? Iya. Ya Allah, Pak Ustadz nih Mbak Uci masih dilindungi sama Allah melalui anaknya. Berarti masih diberi umur panjang, diberi kesadaran, diberi kesempatan untuk melakukan taubat kembali Mbak Uci. Iya. Oke, Mbak Uci setelah orang tua menyarankan untuk cerai sampai Mbak Uci untuk bunuh diri, nah posisi suami apakah masih tinggal satu rumah atau? Enggak, kita udah gak satu rumah. Udah gak satu rumah? Iya, udah pisah. Udah pisah? Udah pisah. Terus masih ada kontak-kontakan kah? Kita telpon-telponan gitu? Telpon atau WA? Enggak. Enggak ada. Terakhir tuh WA, ya beliau yang minta pisah. Minta pisah? Iya. Oke, nah saya dengar juga tanya Mbak Uci di usia kehamilan yang 6 bulan, itu sempat pendarahan itu, kenapa gara-garanya? Iya, karena saya udah gak kuat. Ngadepin ini semua saya gak kuat, Mas. Menemukan fakta baru kah atau apa gitu? Iya. Dan ternyata saya istri kelima dari tujuh istri. Bukan kedua, bukan yang ketiga tadi? Bukan. Kelima dari tujuh. Itu rasanya disini sakit banget. Tujuh istri ini masih statusnya istri semua, Pak. Anda yang dicerit cuma tuh. Jadi, padahal ini tafsiran ini, Mas. Jadi, Masna wa Sulasa wa Ruba. Jadi, beberapa ulama wa-mu'ataf ini, ini ditafsirkan alternatif. Satu, eh, dua, atau tiga, atau empat. Tetapi, dia menafsirkan bukan atau, tapi dan. Dua, dan tiga, dan empat. Berarti, berapa itu? Dua, dan tiga, lima, dan empat, sembilan. Itu, itu tafsiran dia. Makanya juga nggak mencerahkan sampai tujuh istrinya itu. Nah, kalau untuk posisi yang nggak tahu nih, Pak Ustadz. Seperti Mbak Uci ini, gimana nih dalam istri ini, Pak Ustadz? Nggak, 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 ngaruh. Nggak, ngaruh. Istri keberapapun, dia ngaruh. Nggak, ngaruh. Yang jadi perdebatan gila-gila dalam itu cuma jumlahnya. Jumlahnya ini sembilan apa, empat itu. nah alasannya dia bohong tuh apa ya Mbak Uci pernah nanya kalau untuk masalah bohongnya saya belum tahu kenapa gitu kan cuman dari masalah yang kemarin itu saya baru tahu kalau oh ternyata ada tujuh gitu kan kayaknya disini aduh ya Allah kok begini banget kayak gitu setelah itu dia memutuskan untuk menceraikan Mbak Uci ngomong langsung atau via WA saya coba telepon balik ke beliau gak bisa gak diangkat yaudah saya juga gak tahu beliau ada di rumahnya siapa kayak gitu kan gak ada sahabat sama sekali Pak Ustadz ini posisi sedang hamil sekarang 8 bulan dia dijatuhi talak tapi melalui pesan singkat ini gimana nih Pak Ustadz kalau tahu saya talak itu harus kalam sore dan langsung disampaikan saya talak kamu tapi kalau soal posisi menceraikan istri dalam keadaan hamil ini berdasarkan riwayat hadis itu diperbolehkan jadi hadis ini berdasarkan apa hal ini berdasarkan pada hadis yang menceritakan bahwa ibn Umar anaknya Sayyidina Umar bin Khattab cerita kepada Umar bahwa aku akan menceraikan istri yang dalam keadaan haid terus Umar menceritakan Sayyidina Umar menceritakan kepada Nabi bahwa anakku akan menceraikan istrinya dalam keadaan haid bagaimana Nabi menjawab jangan tunggu sampai dia suci atau hamil nah atas kejadian ini atas peristiwa ini kemudian para ulama sepakat bahwa menceritakan istri itu harus dalam keadaan suci atau hamil gitu makanya kan disitu ada ukuran-ukuran iddah itu kalau orang suci itu tiga kali suci kalau orang dalam keadaan suci tiga kali suci kalau keadaan hamil sampai anaknya lahir itu artinya bisa dipahami bahwa menceritakan istri dalam keadaan hamil itu diperbolehkan dalam istri kalau diputuskan masih dalam keadaan hamil tapi pengadilan sudah memutuskan oke cerai status anaknya gimana? loh ya anak orang tua itu tetap ya tetap orang tua karena ini anak asli pernikahan sah kan ini anak asli pernikahan sah status anak yang dicerit dalam keadaan kandungan itu yang masih tetap ayahnya baik Mbak Uci Pak Ustaz udah coba menjawab artinya tidak apa-apa kalau saya dalam saatnya Pak Ustaz Tena kalau balik lagi ke Mbak Uci Mbak Uci mau bercerai atau sebenarnya dalam hati tidak? kalau untuk mau atau tidaknya jujur tidak ya tidak saya lebih baik bertahan karena apa beliau yang bisa melindungi saya iya seperti itu oke artinya yang harus Mbak Uci berjuangkan mungkin coba ngomong ke orang tua betul jadi Mbak Uci jadi kan kalau Mbak Uci memang merasa bahwa ini masih bisa dijadikan tempat berlindung tempat bersandar apalagi sikap orang tua suka seperti itu ada baiknya Mbak Uci datangin ajak bicara baik-baik mungkin dia ngomong di WA seperti itu karena dalam keadaan tertekan emosi karena melihat sikap mertua yang selalu bahasanya meminta anaknya untuk bercerai-bercerai sampai gak sabar atau apa dan orang mengatakan talak kita harus dalam keadaan sadar tidak dalam emosi tidak dalam tekanan maka Mbak Uci saya sarankan satu upaya lahirnya adalah datangin suami diajak orang baik-baik ya siapa tahu nanti dia sadar dan Mbak Uci harus ikhlas untuk melupakan bahwa jadi istri kelima jadi istri kedua jadi berapa pun harus ikhlas kalau memang punya niatan untuk hidup bersama lagi supaya ini gak jadikan jalan Mas Farid bahwa pernah dibodohi istri ketiga keberapa lupakan gitu yang langkah berikutnya adalah cari hakam bahasanya orang yang bisa jadi penuh untuk bisa meneruskan melanjutkan hubungan ini supaya menjadi tertata lagi dengan baik dan Mbak Uci harus ikhlas menerima ini apa adanya biarpun jadi istri kelima nah secara batinnya Mbak Uci istighfad mohon ampun kepada Allah banyaklah istighfad banyak istighfad supaya hati kita batin kita jadi luar biarpun dan mudah ini bisa menjadi pembuka jalan Mbak Uci untuk menjemput kebahagiaan baru dalam itu terimakasih Pak Uci terimakasih Pak Uci terimakasih juga Mbak Uci sudah berbagi cerita ke kita mudah-mudahan coba diamalkan apa yang tadi Pak Uci sampaikan kebaikan Mbak Uci hatinya lebih tenang lagi bisa berpikir jenis lagi karena ini semua demi kebaikan Mbak Uci dan juga keluarga Mbak Uci pelagian dalam kandungan butuh Mbak Uci ini teman supaya nggak terganggu biar jenisnya juga tumbuh kembang dengan sempurna terima kasih